Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to channel RCK Design Jalan pasos dunia, asitektur, interior, dan furniture Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat RCK Yang akan teman-teman masuk ke setahun di sesekan kami Yang bernama Bapak Bayu yang berlokasikan di Lampung Dengan ukuran tanah 10x30 meter Wah, sudah penasaran kan guys? Langsung saja ini dia video selengkapnya Hanya untuk Anda Intro Baiklah, kita memasuki tahapan kedua Yaitu tahapan skem mati dana Pada lantai ini yang terdapat 3 rung tidur, 4 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang laundry, playground, musola, taman, teras, dan karpot Next, kita beralih pada 3D animasinya Selamat menjaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersika, di episode kali ini tentunya sangat spesial Kami akan mengambilkan hudan menandar dengan konsep rumah klasik modern Desain rumah klasik modern, satu lantai ini memandukan elemen estetika klasik dengan sentuhan kontemporer yang elegan Foset depan rumah dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menunjukkan kemewahan Seperti motif flora dan geometris yang diambil dari arsitektur klasik Pengunian badan berkualitas tinggi seperti batu alam dan kayu jati Menambah kesan mewah pada tampilan keseluruhan Atap miring dengan cerah khas klasik memberikan muansa yang lebih dramatis Dan menarik perhatian Di bagian samping, cendela pesat yang dikelilingi dengan pingkai ukiran menambah keindahan fasad Sekaligus memberikan pencaian alami yang optimal ke dalam ruangan Hal ini menciptakan suasana yang terang dan hangat di dalam rumah Teres yang luas dilengkapi dengan tiang-tiang berorganamen Memberikan ruangan tambahan untuk bersantai Dan menikmati pemandangan sekitar Menciptakan keseimbangan antara interior dan eksterior Kesentuhan klasik tetap dipertahankan melalui penggunaan fungter kayu Dan dekorasi dinding yang elegan Warna-warna netral yang dipadukan aksen emas atau perak Menciptakan suasana yang mewah namun tetap nyaman Dengan desain ini rumah tidak hanya fungsi sebagai tempat tinggal Tetapi juga sebagai kaya seni yang menginspirasi Wah pada depan hunian disediakan dengan karpot sekaligus taman mungil Yang memanjangkan mata Dengan ukuran 10x8,1 meter Dengan bermuat buang mobil Tampilan pada depan rumah ini menampilkan suasana asri Dan keindahan ukiran serta lighting sebagai penyempurna rumah khas klasik Ruang tamu dengan konsep klasik ini memancarkan keanggunan dan kenyamanan Yang penyeremuti sudut ruangan Dihiasi dengan sofa berwarna coklat yang kayak tekstur Ruang ini jadi pusat perhatian Menghadirkan ruang sahangat Dan mengundang untuk bersantai Di bawahnya Karpet bulu halus berwarna hitam menambah kelembutan Menciptakan kontras yang harmonis Dengan warna sofa Kita memasuki ruang terutama Yang berukuran 4x4,5 meter Ruang terutama dengan konsep klasik Memancarkan kemewahan dan kenyamanan Didominasi oleh nuansa putih Yang bersih dan elegan Dinding dilapisi dengan wallpaper berkeksu halus Menambah kedalaman visual Sementara langit-langit tinggi Dihiasi dengan ornamen kantung yang artistik Tempat tidur king size dengan kepala rajang berukiran indah Memberikan fokus utama Dilengkapi dengan linan mewah Dan batal-bantal berwarna pastel yang lembut Pastinya terdapat kamar mandi dalam Yang berukuran 2x2,5 meter Dengan didominasi penggunaan finishing keramik motif pada area dinding Dan terdapat batisik kaca sebagai skat area shower Serta dilengkapi adanya wastafel Lalu pada toilet yang berukuran 1,8x2 meter Dengan digunakan finishing keramik motif pada area dinding Wah, terlihatnya-terlihat elet kan ya guys Beruang keluarga dengan konsep klasik ini Menampilkan keanggunan Dan kenyamanan yang terpadu Dikelilingi oleh dinding berwarna hangat dan ornamen khas Bonitor kayu berukir seperti sofa berbahan kaian lembut Dan kursi berkaya vintik Menciptakan suasana yang akrab Selanjutnya, ruang makan dengan konsep klasik ini Menampilkan keanggunan yang memikat Didominasi oleh nuansa putih Yang bersih dan jerah Meja makan kayu berukir Dengan kursi empuk berlapis kain Menciptakan suasana yang nyaman dan mewah Wah, ruang makan yang super kosi ya guys Kita beralih pada ruang tulang anak 1 Yang berukuran 3,2 x 4 meter Ruang tulang anak ini Diranjangin dengan penuh keceriaan dan imajinasi Menampilkan skalidat yang menarik perhatian Sebagai titik fokus utama Dindingnya diasing dengan aksen busa yang lembut Di beberapa area Memberi kenyamanan dan keamanan saat bermain Wana-wana cerah dan motif lucu Pada perabotan dan dekorasi Menciptakan suasana yang menyenangkan Terdapat kamar mandi dalam Yang murkuran 2 x 2 meter Dengan adanya cidalah bukan mini Sebagai keluar masuknya Pecahan alami dan sirkulasi udara Kita beralih pada rontrak 2 Yang berukuran 3,2 x 4 meter Ruang tidur fungsional ini Dirancang untuk memaksimalkan Penggunaan ruang Tanpa mengorbankan kenyamanan Dengan tempat tidur yang dilengkapi lagi Penyimpanan di bawahnya Ruang ini membuat Mengorganisasi barang-barang pribadi Dengan efisien Terdapat kamar mandi dalam Yang berukuran 1,8 x 2 meter Wah, terlihat yang tidak bersih ya guys Kita melewat isli dindo Sebagai akses pada taman belakang Yang berfungsi sebagai Area resapan Dan dilaksasi diri Alah low budget Lalu pada dapur Dengan divasitasi kitchen set Dan pembelian lighting Yang memberikan tablan dapur Menjadi semakin elegan Dan lebih stylish Terakhir pada area cuci jemur Yang berukuran 3,6 x 3 meter Oke guys, sekian video dari kami Ayo, wujur komen Anda Bersama Arsika Desain See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax